Intro Selamat malam pemirsa, kita berjumpa lagi dalam Prime Time Talk edisi malam hari ini, saya Donnie De Geyser. Pemirsa, isu soal korupsi impor pangan kembali mencuat. Hari Selasa lalu, ekonom senior Rizal Ramli melaporkan ke KPK soal dugaan adanya kerugian negara mencapai 24 triliun rupiah dari pelaksanaan kebijakan impor sejumlah bahan pangan seperti beras, gula, dan juga garam. Kerugian ini pemirsa diketahui berdasarkan laporan audit BPK soal perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan tata niaga impor tahun 2015 hingga semester 1 tahun 2017. Dalam perkara ini, Rizal Ramli menduga bahwa kerugian ini terjadi karena adanya unsur tindak pidana korupsi dengan modus melebih-lebihkan jumlah impor dari yang dibutuhkan. Inilah yang akan kita diskusikan pemirsa bersama antara sumber telah hadir di studio. Kali ini adalah Ketua Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras atau Perpadi, Sutarto Alimuso dan juga peneliti senior ICW, Emerson Yunto. Pak Tarto, apa kabar? Alhamdulillah. Sehat Pak ya? Alhamdulillah. Olahraga jalan terus Pak ya? Ya, makanya ini begini. Terima kasih sudah hadir bersama kami. Mas Yato, apa kabar? Baik. Sehat ya? Sehat Om. Terima kasih Bapak-Bapak sudah bersama kami. Sebelum saya berdiskusi dengan Anda berdua, kita simak dulu berita yang berikut ini. Pemirsa, kami sampaikan bahwa hari Selasa kemarin Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman periode 2015-2016 Rizal Ramli bersama sejumlah advokat menyambangi gedung KPK. Rizal dan kawan-kawannya melaporkan indikasi adanya dugaan tindak pidana korupsi impor pangan. Menurut Rizal, ada delapan permasalahan yang dilaporkan kali ini. Namun Rizal tidak menyebut dengan detail siapa yang dilaporkan sekarang ini. Hanya saja ia telah mengaku memiliki bukti otentik yang diserahkan ke KPK. Rizal dan kawan advokat meminta agar KPK segera melakukan penyelidikan adanya kerugian negara baik secara materi atau secara ekonomi sesuai pasal 2 Undang-Undang Tipikor. Kami laporkan adanya dugaan indik pidana korupsi di dalam impor pangan. Nah, karena kalau impornya normal-normal saja, tetap ada yang diuntungkan impornya. Ini impornya dilebihkan. Garam dilebihkan 1,5 juta ton. Sehingga petani garam sedih sekali. Garamnya yang nggak dibeli, jadi air. Gula dilebihkan 1,2 juta ton. Dan beras dilebihkan 1 juta ton. Bawang putih. Bisa kita mulai diskusi kita malam hari ini. Mas Echon dulu nih. Ini hukum atau politik sebenarnya kasus ini? Sebenarnya ini apa ya? Ini tindakannya dari laporan audit BPK yang dilancir April 2018 lalu. Ada temuan-temuan terkait dengan salah satu kebijakan impor. Yang dari temuan tadi ada delapan. Saya membacanya bahwa itu sebenarnya yang disampaikan Pak Rizal Ramli adalah dia meringkas laporan hasil audit BPK soal itu. Dan plus juga penghitungan soal 26 atau 28 triliun tadi ya. Indikasi kenilai kerugian. Saya sendiri nggak terlalu yakin apakah Pak Rizal selain menyertakan audit BPK juga menyertakan bukti-bukti yang lain untuk memperkuat KPK. Tapi apapun itu sebenarnya hasil audit BPK kan coba bisa ditelah lagi. Diselijiki lagi adalah ada tidaknya potensi kerugian keuangan negara dibalik kebijakan impor gitu ya. Impor pangan. Gula, garam, beras. Beras, gula, garam. Dan dari beberapa pengalaman-pengalaman sebelumnya itu kan memang potensi korupsi dibalik impor ini memang besar. Mungkin sudah banyak misalnya pejabat di lingkungan bulog yang terjelat dalam kasus korupsi. Kemudian banyak juga para pemain, tanda kutip, importir pangan gitu ya yang juga terjerat oleh penelenggah hukum, polisian, kejaksaan, atau bahkan juga KPK. Jadi kejadian seperti Pak Irman Gusman, kemudian Nurdin Halid, kemudian ada beberapa nama-nama pejabat bulog gitu ya, Wujo Narko, Wujo Kongko gitu ya, kemudian itu ya rata-rata hampir bicara ini terkait dengan impor pangan. Dan ya ini harus jadi perhatian betul bagi KPK, karena KPK bisa masuk bicara soal satu sisi soal penegakan hukum, satu sisi bicara juga soal isu kesejahteraan masyarakat atau petani gitu ya. Karena bicara ketika impor pangan itu marak gitu ya, kan yang dihidupkan masih petani. Oke, Pak ini modus melebih-lebihkan impor pangan ini memang hal yang wajarkah atau seperti apa kira-kira? Kalau kita bicara modus. Iya, sebenarnya begini. Saya yakin pemerintah pasti sudah menghitung betul berapa kebutuhan untuk mengisi kekurangan karena adanya gangguan produksi. Biasanya itu yang dilakukan. Nah, kemudian setelah itu tentunya di dalam pelaksanaannya itu pasti ada standar operasional prosedur yang sudah disusun sedemikian rupa sampai kepada pengawasannya. Nah, kalau itu semua diikuti dengan benar, saya pikir mestinya tidak mungkin akan ada dilebih-lebihkan. Apalagi pada dasarnya beberapa pangan tertentu kalau dilebihkan, itu justru akan menjadi persoalan tersendiri. Misalnya? Disposalnya mau dibuang kemana? Karena tidak mungkin disimpan lama. Iya, iya. Iya, kan? Menjadi busuk dan sebagainya. Jadi, hal-hal seperti ini mungkin perlu betul-betul dipelajari satu persatu. Kita tidak bisa mengeneralisasi pangan secara keseluruhan. Ya, ini yang dimaksud ini beras, gula, garam, kan? Iya. Nah, Anda maksudkan Pak apa ini? Ya, kalau kita pisara beras, beras itu memang begini, situasi beras di Indonesia itu kalau kita lihat sejak kita merdeka sampai sekarang, itu rata-rata, kita itu memang selalu impor. Kurang lebih rata-rata sekitar 700 sampai 800 ribu ton per tahun. Iya, dia mukanya sehari tiga piring, Pak. Iya, kalau dirata-rata. Tapi, pada periode-periode tertentu, pada saat iklim normal, bagus, produksi tidak ada gangguan sama penyakit. Impor stok. Impor stok. Contohnya, ada beberapa tahun. Tapi itu selalu terprediksikan, periodenya. Nah, itu yang bisa kita prediksi. Kalau terjadi, sehingga memprediksinya gimana? Ya, tadi itu hitung-hitungan. Berapa surplus tahun ini? Berapa stok awal tahun ini? Awal tahun? Misalnya kalau sekarang itu 2018 ya. Berapa stok awal tahun 2018? Kemudian, berapa prediksi produksi tahun ini? Ada gangguan hama? Tidak. Ada gangguan iklim? Tidak. Begitu normal. Kemudian bisa diprediksi, sekarang kan diprediksi oleh BPS, kita akan surplus 2,8 juta ton. Data yang sudah di... Yang dirilis. Nah, kemudian harus kita ingat bahwa ada 6 bulan kita ini pada posisi surplus, tapi ada 6 bulan pada posisi minus. Nah, kalau surplusnya 6 bulan ini bisa menutup, 6 bulan yang ke depan ini, tentunya ini akan aman. Tidak usah impor. Tidak usah impor. Selama 1 tahun. Selama 1 tahun. Tapi kan bisa diprediksi, Pak. Nah, itulah makanya sekarang terjadilah prediksi ini sangat penting. Sehingga kemarin terperdebatan panjang mengenai beras, kenapa data tidak ada, dan sebagainya. Pak, ini menarik. Saya kulik sedikit data atau statement Bapak tadi terkait dengan, kalau misalnya kita bisa memprediksi ya, bahwa kita punya surplus tahun ini, artinya tahun depan, minimal 1 semester awal, kita tidak usah impor, kan? Bisa begitu. Tapi surplusnya berapa? Kalau mencukupi surplus untuk 6 bulan ke depan, gitu? Bukan. Hitungannya sebenarnya cukup 3 bulan. Untuk Januari, Februari, Maret. Januari, Februari, Maret itu kira-kira perlu 10 juta ton. Jadi kalau ada stok 10 juta ton di masyarakat dan di pemerintah, dalam hal ini bulog, aman, gitu? Aman, ya? Aman. Biasanya aman. Pak, saya mau tarik ke sini dulu, Pak. Ini kan temuan audit BPK ini kan hingga semester pertama 2017. Artinya itu kan awal tahun, kan? Semester pertama 2017, Januari sampai Juni. Tahun lalu. Iya, tahun lalu. Temuan BPK. Artinya kalau kita asumsikan begini, kita bisa memprediksi kita punya surplus. Saya nggak tahu datanya, apakah 2016 akhirnya kita surplus? Jadi begini, bulan-bulan surplus itu dimulai Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Oh, loh akhir tahun dong ada Agustus surplus? Nah, Agustus itu kan masih bulan 8. Nanti mulai September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, biasanya minus. Karena musim hujan. Nah, di situ kita memang betul-betul melakukan evaluasi dan biasanya pemerintah melakukan evaluasi terhadap situasi itu. Jadi, beras itu memang masih ada kapan saat-saat kita surplus dan kapan saat-saat kurang. Kalau kita bicara beras. Kalau kita bicara kedelih, itu hampir dapat dikatakan sekarang ini kita memang minus. Sehingga apapun terpaksa harus impor. Karena kebutuhannya yang di atas 2 juta, produksi kita hanya sekitar 900, 800, 900 ribu ton. Saya paham maksudnya berarti. Tapi di sini catatannya adalah, Mas Econ juga bahwa, yang diduga ada kerugian negara karena dianggap modusnya melebih-lebihkan jumlah impor itu, garam 1,5 juta ton. Kementara gula 1,2 juta ton. Nah, beras sendiri cuma 1 juta ton. Artinya kalau teorinya Bapak tadi kita pakai, sebenarnya mungkin ya sangat sesuai gitu kan. Tapi kalau garam dan gula, sebelum saya kemas Econ, ini teorinya masih sama nggak dengan beras ini, Pak? Iya, sebenarnya sama. Gula pun pada dasarnya, itu harusnya bisa dihitungkan. Dihitung betul. Musimnya juga ada? Pasti nanti akan, oh iya, panen kita itu selalu ada hubungannya dengan iklim. Jadi pada saat-saat panen. Iklim cuaca, Pak ya? Bukan iklim pemilu ya? Betul, ya. Jadi ini, dan gula itu juga tidak mungkin disimpan lama. Itu juga akan rusak pasti. Pokoknya pangan itu disimpan lama akan rusak. Jadi, betul-betul, kalau semua prosedur itu dilalui, diikuti, SOP-nya diikuti, kemudian pengawasannya dilakukan dengan baik, tidak ada niat jelek, siapapun yang melakukan. Saya kira ini semua bisa dihindari. Artinya begini, Pak, secara sederhana, kalaupun terjadi melebih-lebihkan jumlah impor, pasti ada sisa dong? Iya. Ada apa disposal-nya tadi, kan? Memang bahaya. Kalau ada sisa banyak, itu akan berpengaruh terhadap harga di dalam negeri. Nah, saya nggak tahu nih disposal-nya ditemukan apa nggak selama 2015-2017 tadi. Mas Yacau, bagaimana perspektifnya ini? Iya, kalau bicara soal ini kan tadi, ini ada selisih tanda kutip 1 juta, 1 juta lebih bahkan gitu ya. 1,5, 1,2, dan 1 juta. Kan bicara ini soal pasokan tangan yang aman gitu ya. Nah, di beberapa kesempatan kita melihat seringkali ada data yang berbeda antara Kementan dengan misalnya Kementan. Misalnya Kementan bilang bahwa aman kok, ada stok 1 juta ton. Tapi kenapa misalnya Kementerian Perdagangan memaksakan soal impor. Nah, kemarin tidak hanya, saya pikir tidak hanya audit BPK, Ombudsman pun di awal 2018 juga mempersoalkan gitu. Ada, dia mempertanyakan soal impor 500 ribu ton beras. Itu kenapa sih? Dan kemudian, persoalannya adalah soal stok 500 ribu. Kemudian yang kedua, persoalan yang kedua adalah kenapa menunjuk perusahaan swasta, bukan bulog. Jadi, ini yang kita lihat, lagi-lagi, sebenarnya permainannya bisa dikebijakan, bisa juga soal, dipetak kebijakan, maksudnya petak kebutuhan. Jadi stoknya berapa yang harus dibutuh, tapi yang diimpor lebih gitu kan. Kemudian juga soal, ini apa, pembayaran fee buat dari importir, ke misalnya pejabat gitu ya. Nah, pemainnya disitu. Pemainnya seperti itu. Jadi, dia kan akan main selisih. Selisih, selisih. Tapi kalau yang teori pertama tadi, kan pasti ada barang sisa dong ya, disposalnya kan. Kan nggak mungkin langsung dikubur di apa, itu pasti bisa ketahuan, atau dilacak dong dalam operasi aparat gitu kan. Ya, harusnya bisa, tapi seringkali itu nggak berlanjut ke proses hukum. Nah, bayangkan Mas Econ, 1 juta, masa sih juga luput dari pengamatan seorang Emerson Yunto gitu kan, ada di gudang-gudang bulog gitu. Banyak loh itu. Ya, kan sementara ini kita masih Indonesia korupsi wad, bukan put wad gitu ya. Tapi kalau korupsi di bidang pangan itu, luar biasa lah tuh. Ya, ini yang lagi-lagi sebenarnya begini, nah ini harus jadi perhatian KPK, kita bilang bahwa, mau tidak mau, bahwa hasil audit BPK, informasi yang disampaikan Rijal Ramli, ini sebaiknya ditindak lanjuti oleh KPK, dengan melakukan proses penyelidikan. Siapa sih aktor yang bermain ini? Apakah lagi-lagi hanya pejabat, di lingkungan bulog kah, hanya gantar importer kah, atau bahkan, bukan tidak mungkin, pejabat di lingkungan kementerian perdagangan. Misalnya, kalau indikasinya tadi kok ada yang selisih, yang agak beda antara kementerian pertanian, dengan misalnya kementerian perdagangan. Kalau soal itu, saya sudah punya datanya, tapi nanti rekan saya, Ami Adini, akan menyampaikan secara detail. Tapi kita break dulu, Bapak-Bapak sekalian ya, sambil kita lanjutkan di kesempatan berikutnya. Pemisah, tetap bersama kami, Prime Time Talk, segera kembali sesuatu lagi.